Warta Kepri, Ko, Aidi, Batam, kejuaraan badminton beregu memperebutkan piala bergilir Wali Kota Batam Cup tahun 2023 resmi dibuka oleh Kadispora Kota Batam bertempat di Gorkadea Batam Center Kota Batam Kepri, Jumat, 15 Desember 2023, sore. Dalam sambutannya Zulkarnain selaku Kadispora Kota Batam yang mewakili Wali Kota Batam menyampaikan rasa terima kasih dan sekaligus Wali Kota Batam Rudy minta maaf tidak hadir langsung membuka acara. Ketua Pelti Kota Batam, Toto Sumito mengatakan turmanen piala Wali Kota Batam ini telah diagendakan menjadi event tahunan dan masuk kalender Pelti dan Koni Kota Batam. Bersyukur event ini akan menjadi event tahunan dan memang mendapat banyak respon dari teman-teman atlet dari masing-masing Pelti daerah di Kepri. Event ini semangat kita melahirkan atlet tenis yang telah nanti berprestasi pada tahun mendatang, kata Toto Sumito. Sementara itu Ketua Panitia Wali Kota Kap Batam 2023 Letko, Purna Wirawan, Afrizal yang juga Wakil Ketua Dua Pelti Kota Batam menyampaikan hasil teknikal meeting pada 14 Desember 2023, hadir 15 tim dari 16 tim beregu yang diundang. Total pemain ratusan, karena masing-masing regu terbagi untuk kategori beregu prestasi, campuran dan usia 60 tahun ke atas, kata Afrizal. Dalam agenda pertandingan, pada hari pertama dan kedua penyisihan grup, partai final akan digelar pada minggu, 17 Desember 2023, siang. Silahkan masyarakat Batam yang tertarik menonton tenis, untuk datang ke GOR TENIS di KDA Batam Center, ajak Afrizal. Silahkan masyarakat Batam. Silahkan masyarakat Batam. Silahkan masyarakat. Silahkan. Silahkan. Hai 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 berikutnya maklumat kata resta bapaknya melalui lantakan awal hari tak berdua hari makasih hai hai